selamat berjumpa buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya di channel saya ini saya berbagi template powerpoint secara gratis dan tutorial bagaimana membuatnya ikuti terus channel saya download gratis template nya dan jangan lupa subscribe serta bagikan ke media sosial teman-teman semua siapa tahu teman-teman bisa membantu teman di sekitarnya yang sedang membutuhkan template powerpoint secara gratis ya untuk video tutorial kali ini saya akan membuatkan sampul ya tetap laporan dengan bermain-main bentuk segitiga ya saya akan contohkan bagaimana kita membuat sampul yang cantik hanya dari bentuk segitiga yang kita kombinasikan Oke kita langsung saja desain kemudian ini saya ada file baru ya kita pilih desain custom slide size kemudian kita pilih orientasinya berdiri potret ukuran kertas A4 itu 21 width dan height nya 29,7 cm ya teman-teman kita klik Oke maximize Oke ini lembar kerja kita ya slide untuk membuat desain sampul laporan kemudian saya akan menggunakan satu jenis set yaitu segitiga saja ya perhatikan teman-teman bagaimana dari bentuk segitiga ini saya akan bisa membuatkan teman-teman sebuah desain sampul yang keren ya yang cantik gitu kita rotasi dulu ke kiri ya 90 derajat ya kira-kira seperti ini kemudian saya duplikat ya saya rotasi lagi flip horizontal ya seperti ini ukurannya kita kecilkan seperti ini kemudian saya hilangkan outline-nya no outline ini juga no outline kita cek dulu ukurannya ya ini saya duplikat lagi saya ganti warnanya kita rotasi flip horizontal juga simpan ke belakang ya seperti ini kemudian yang ini saya besarkan kita taruh di bawah sini kita atur ulang posisinya nah kemudian satu lagi yang ini saya duplikat membuat bisa simpan ketika simpan ke belakang sentil back kita ganti warnanya abu-abu dulu yang setelah kelihatan Ya Seperti ini Oke sudah rapat Kemudian satu lagi Saya duplikat Ini saya kasih warna yang kuning Kita taruh di bawah sini Ya Yang ini saya pakai warna Yang sudah saya siapkan sebelumnya Pakai warna ini Seperti itu Oke Bentuk awal dari Koper kita sudah kelihatan ya Dia ada beberapa Bentuk segitiga yang kita susun tadi Menjadi kombinasi yang Cantik dan menarik Kemudian yang biru ini saya akan fill dengan Picture texture Saya akan pilih gambarnya Kemudian saya pilih dengan Gambar-gambar arsitektur ya Mungkin saya akan Pilih yang Ini ya Oke Ini masih Gambarnya mengikuti Bentuk shape yang kita putar tadi Kita hilangkan Tandat centang rotate with shape ini Oke Seperti itu Saya akan offset ke led Saya tarik lagi Seperti ini Oke Baiknya kita tarik sedikit Oke Seperti itu ya Ya Teman-teman Lanjut Ini saya Warnanya akan saya kurangi sedikit ya Seperti itu Kita tambahkan transparansi Kemudian saya akan insert Lambang ya Saya akan insert lambang Ini logo provinsi saya Logo provinsi Keremantan Utara Tempatkan di kiri atas ini Oke Sebelum kita membuat text Saya akan merapikan ini Saya transparansikan dulu Akan saya potong Ini juga transparansikan Kita naikkan dulu Sementara Dan saya akan memotong Tepian ya Bagian luarnya ini Saya pakai shape Yang bentuk segi Pas saja Untuk memotongnya Ya Kita hilangkan garisnya Saya cek dulu Dekatkan Sudah pas atau belum Oke Sudah pas Yang kuning ini Akan dipotong oleh yang biru Tapi yang biru Saya copy dulu Ctrl C Kemudian yang kuning Klik sambil tekan shape Tekan yang biru Kemudian format Kita pilih Subtract ya Sekali lagi Bagian bawahnya Kita potong Ctrl V Tadi yang biru Sudah saya Ctrl C Saya ada copy Ya Kuning klik Sekarang shape Klik yang biru Kemudian subscribe Oke Terus transparansinya Kita nolkan lagi Yang ini akan kita Potong juga Ya Oke Seperti ini Kita cek dulu Tutup semua yang mau dipotong Sampai tidak tertutup Nanti potongnya dua kali ya Oke Klik yang ini Kita Klik format Kemudian subscribe juga Sekali lagi Sebelah kanan ini Kita Cek dulu Rapatkan Oke Sudah rapat Klik yang Mau dipotong Klik yang biru Sebagai pemotong Format Kemudian subscribe Oke Kita transparansinya Kita nolkan lagi Ya Sekarang sudah kita potong Kita potong Nah Sekarang tinggal kita Buat textnya ya Saya akan insert text Disini Misalnya Oke Seperti ini Saya pilih Jenis huruf Yang agak tebal Kita tebalkan Kemudian Size nya Kita kecilkan Farna text nya Saya duplikat Ctrl D ya Duplikat Kemudian Saya Ganti warnanya Oke Seperti itu Lanjut Saya Duplikat Ini Simpan disini Warna putih Pilih Nata kanan Warnanya Oke Oke Jangan lalu sedikit Saya duplikat Kemudian Disini Misalnya Oke Seperti itu Ganti warna Text nya Saya duplikat Sudah duplikat Oke Oke Jika si warna putih lagi Gak apa-apa ya Teman-teman silahkan bermain-main Orang warna Ini size nya Saya gerakan sedikit Dua puluh Oke Kemudian Saya akan ratakan Ini Sebelah kanan Ya Kan setiap semua Format Alignment to right Ya Sebelah kanan Kita lihat jaraknya Oke Saya akan Tindakan Polar sedikit Seperti ini Garak antar Baris Ya Seperti itu Cukup Ya Dan ini jadinya ya Teman-teman Jadi simple sekali Kita hanya menggunakan Satu buah shape Yaitu segitiga Tapi kita Variasikan warnanya Variasikan Penempatannya Sehingga Kita sekarang Sudah punya Sebuah cover Atau sampul Laporan yang Keren ya Buat teman-teman Yang baru ketemu Dengan channel saya Mohon subscribe Ya Karena saya akan Terus berbagi Ide Berbagi File Ya Mengajak teman-teman Untuk membuat Presentasi yang bagus Membuat sampul Laporan Dan mungkin lain-lain Sebagainya Silahkan tinggalkan Comment Apabila ingin Dibuatkan File di PowerPoint Ya Insya Allah Saya akan Membantu teman-teman Sebisa saya Demikian Sekali lagi Mohon dibantu Untuk like Dan share Ajak teman-teman Untuk subscribe Channel saya Berbagi Tak pernah rugi Hidup harus Jari solusi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih